Buat nahan serangannya Boston Gitu dapet lu jangan sia-siain gitu loh Lu dapet defensive rebound itu aja udah Bener gue ya itu luar biasa Karena offensive reboundnya Boston tuh Ih kacau sih gue bilang Siapa aja bisa rebound gitu loh Udah lu dapet defensive rebound Lu kasih kuri dulu deh gitu loh Udah gitu loh tenang Sepanjang game 4 game ini Dremont tuh gak bisa menjalanin itu gitu loh Kayak gue ngeliatnya Dremont ini yang jadi masalah sekarang Dremont ini yang Bahkan nyokapnya nge-tweet kan Gue gak tau ini anak gue kok bukan Halo semuanya Kembali lagi dengan gue Idan disini Seneng banget gue Di sebelah sana ada Dimas Muhari Bisa ikutan lagi Halo Dimas Halo apa kabar Lu kemana aja loh Kemarin ada ini Mutarin latihan mutarin kaabah itu loh Cuma gak jadi berangkat Belum tepat waktunya Ya nunggunya berapa tahun Gimana sih Di sekolahnya Akio ya Di belah sana ada fun guy Halo boy Halo Kak Halo Adrian Nah ini si Om Santun Masih belum bisa juga Emang lagi sibuk banget beliau Apa berangkat deh Keluar terberapa gitu Bisa jadi Dibilang Mindahin ibu kota Oh iya mindahin ibu kota Mindahin ibu kota Bukan ibu kota Indonesia ya Dia punya ibu kota sendiri Hey guys Gue nih pengen Kita bahas sesuatu yang Menurut gue Akan Menarik ya Masih Masih seputar final NBA Golden State Warriors Melawan Boston Celtics Pada saat kita bikin ini tuh Game 4 sudah selesai Skor 2 sama Game 1 Celtics Game 2 Warriors Game 3 Celtics Game 3 Celtics Game 4 Warriors Dan kalau ngomongin prediksi Kita kan Dari awal Memprediksi Warriors juara gitu Dan skornya Kemudian 4-2 Jadi masih belum meleset Jadi kalau misalnya Kemarin Misalnya Celtics menang Udah selesai tuh 3-3 tuh Gak terlalu kita prediksi Untuk jadi 4-3 Misalnya kalau Warriors menang Poinnya adalah Yang pengen Kita bahas hari ini Ini adalah teman-teman Setelah 4 game Dan mungkin nanti Kalau misalnya sampai 7 game Menurut kalian Final NBA 2022 ini Kesannya seperti apa? Apakah mengesalkan? Apakah Keren banget? Mengagumkan? Atau sebenarnya ya biasa aja? Nah sambil kita Ngomongin itu Silahkan kalian akan punya kesan Misalnya Adrian bilang Ah ngeselin nih Finalnya kenapa? Karena begini-gini Dimas juga bilang Oh mengagumkan Karena begini Atau misalnya gue bilang Biasa aja Karena alasan seperti ini Tapi tentu saja Dengan kita Sambil mengulas Apa yang terjadi Di game 1, 2, 3, dan 4 Sip Adrian gimana Adrian menurut lu Sejauh ini final Atau final ini Akan berjalan Bagaimana? Mengesalkankah? Mengagumkan? Atau Biasa aja sih? In between sih ya Gue Gak Gak bisa nyebut ini Biasa Tapi tidak Ada part yang Sangat mengagumkan Tapi ada juga yang Sangat Anjir kok gini gitu Yang mengagumkan jelas Showcase yang mereka lakukan Saat bertahan ya Defense Kedua tim Luar biasa banget Poin-poinnya Cukup rendah Dan Itu yang menanjakan Bahwa Gimana kedua tim ini Mainnya Sangat-sangat solid Saat bertahan Tapi Hasil akhirnya Tidak demikian Itu yang bikin nyebelin Karena Kalau Secara Secara Hitung-hitungan NBA Secara Klasifikasi NBA Harusnya hanya game 4 kemarin Yang dihitung Clutch game Lainnya gak ada yang clutch Jadi Ya itu sayangnya disitu Jadi di 5 menit Terakhir game Selalu kedua tim ini Kalau Warrior Waktu game kedua kan Unggul jauhnya Sudah dari quarter 3 ya Quarter 3 Waktu kemarin 4 Sudah jauh Sementara Celtic Selalu di quarter 4 Sebelum 5 menit Terakhir sudah jauh Jadi Sayangnya disitu aja Harusnya Kalau misalnya game ini Bisa Lebih ketat selama 48 menit At least Atau 46 menit lah Lebih seru lagi Tapi Secara play Secara Main kedua tim Sangat-sangat mengagumkan Mengagumkan Dimas So far ya Sejauh ini sih Gue sih Excited sih ya Karena Memang ya Basketball game of momentum Ya Kalau udah dapet momentumnya Gue liat sih Dua team ini lah Dapet momentum Emang susah kejar gitu loh Tapi Yang gue maksud nih So far Gue seneng Adalah Intinya tuh gak ada yang cedera Itu dulu Dua tim punya kekuatan yang sama Gitu loh Pemainnya Gak ada satu kekurangan apapun Event partingnya gitu loh Dua-duanya siap gitu loh Itu yang paling penting Yang buat Game seru kan itu Jangan sampai Nanti kalau ada yang cedera Kalahnya Ya iyalah Itu gue enak gitu loh Tontonnya Jadi sejauh ini Ya itu gue Sangat-sangat Sangat-sangat Senengnya Game ini ya Dua-duanya Semuanya bermain dengan Full team gitu loh Event Gary Payton Itu aja udah Bisa dimainkan gitu loh Jadi yaudahlah Sejauh ini Ya memang itu Kekurangannya mungkin Maksudnya Adrian Kalau udah momentumnya udah dapet Sulit dikejar Kedua tim ini gitu loh Itu spesialnya Di dua tim ini Satu udah leading jauh Sulit ketinggalan Yang Yang Suku Mengagetkan ya game satu ya Karena udah leading jauh Tapi quarter 4 tuh Dibalik itu Mengagetkan Kan itu spesial Menurut gue kan Finalnya Luar biasa nih gitu loh Sejauh ini sih gitu sih gue Kalau kita ulas sedikit ya Game 3 Dan 4 Menurut lu berdua Bedanya dimana Game 3 bagaimana Game 4 bagaimana Apa yang terjadi Berubah Kalau masih bisa lu inget Gimana Adriano Game 3 lu lihat Seperti apa Game 4 kayak apa Game 3 ya Kalau gue Gue akhirnya kemarin Sebenernya sebelum Game 4 dimainkan Gue akhirnya sudah Menemukan Inti Jadi gue Akhirnya Bermeditasi Terus gue akhirnya Menemukan Oh ini Maksudnya si Ime Udoka itu Jadi Gue kan Di semua Di artikel juga disini Gue ngomong Ini aneh banget ya Kenapa lu pake Drop coverage gitu Lawan kuri Dan akhirnya gue tau Kenapa itu Jadi Memang fokus utama Ime Udoka Dalam menurunkan Point in the pain Dari Warriors Jadi Warriors sebelum game ini Sebelum final Rata-rata 42 43 poin per game In the pain Selama 4 game ini Bersama Celtics Cuma 32 Turun 10 poin Sekitar 10 poin Lebih banyak Celtics 35 Jadi Itu inti dari Semua pertanyaan gue Maksudnya Kok bisa ya Lu berpikir Kuri itu Lu under Lu drop Saat tick and roll Kenapa Aneh banget Mungkin Lu satu-satunya Orang yang berpikir itu Saat semuanya itu Berusaha Even deny ball Tapi ini Enggak Ya udah biarin aja Biarin aja di attack Tapi Ini Ini adalah Proses Menurut gue Proses yang hebat Sekali dari Emil Doka Bahwa Dia menyadari Bahwa dia Itu Tidak punya pilihan Banyak Melawan Warriors Jadi Saat dia tau Kalau Warriors Kuat di pain Selama Proses tahun ini Kemudian 3 poinnya Kita udah tau Kayak apa Pick your poison Lu milih lah Lu mau mati Pake cara apa Jadi Gue lebih milih Mati Pain gue aman Biarin Kurih 3 poin Ya Kali dia Masa sih Dia bisa 100% terus Kan enggak Kadang Berapa persen Ya udah Gue lebih milih itu Ketimbang Gue Mati di pain Yang pasti Hampir semua orang Kalau di Elbow disitu Poin semua Di pain Pasti poin Daripada itu Gue lebih milih Kuri ngesut aja Dan Itu Luar biasa Maksudnya Kita semua Menurut gue Banyak sekali yang bertanya-tanya Kayak Anjir kok Kok bisa Kuri dilepas Tapi ya udah Yang mending mati Dari situ Dan akhirnya Kejawabkan Mereka masih bisa menang Ambil 2 game Dan game pertama kan Fokus mereka disitu Matiin di pain Biarin Kuri ngesut Dan akhirnya Di water ke 3-4 Kuri dimatiin Marcus Smart Shootnya jelek banget Dan mereka bisa menang Dan itu juga terjadi Di game ketiga kan Maksudnya Yaudah Kuri Ngesut-ngesut aja Gak apa-apa Kalaupun gak Sikli atau Andrew Wiggins Dilepasin di 3-point Ambil aja Paling 1 dari 3 It's okay Jadi Itu yang Gue akhirnya Oh anjir Ya 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 Oke Pak Imeh Siap-siap Gue Apa Gue respect sekali Dan keputusannya Dan sangat-sangat Yaudah Ya ini Ini yang harus kita hadapin Bahwa Warriors Adalah salah satu tim terbaik Mungkin dalam Satu dekade terakhir Dan ini adalah pilihan Yang dibuat sama dia Oke Kayaknya kita itu perlu Diangkat di Instagram Nanti tuh Biar orang-orang juga Oh iya iya bisa Bisa jadi Atau jangan-jangan Kita yang telat Paham Iya bisa jadi Bener-bener tuh Gimana mas Ya Memang 3-4 Si Siapa namanya Si Curry Setiap Gue under Atau over Si Big Man-nya kan Harus cover Kemarin si Si Senternya Williams tuh Di Amok Dimarahin Karena Setiap Curry Lepas Lo harus help dulu Nanti recovery lagi Jangan kasih dia jarak Dan Memang Beberapa kali juga Si Curry juga Ya game Kedua lah Dia luar biasa ya Game ketiga Rada stuck Clay Thompson juga Ya mungkin Harapannya Boston nih ya Setiap kali nyerang Kalau nyerang ya Si Boston yang nyerang Adalah offensive rebound Dia tau kekurangannya Si Warriors Berapa kali dapet Offensive rebound Apalagi kalau Si Kevon Gak main tuh Aduh Kesulitan banget Gue liat Buat Defensive rebound Jauh banget kemarin tuh Di game ketiga Kelihatan mah Jauh banget Offensive reboundnya Banyak banget Steve Kerr marah-marah Itu kekurangannya nih Di Warriors Di game 4 itu Masih terjadi Cuma ya Kembali lagi Warriors team offense Gitu loh Sepanjang dia Offense Semuanya Efisien Efisien Saat dia offense Ya Kelar Gue bilang si Intinya Offense Warriors Itu kalau bisa Lo stop satu Satu persatu Itu bahaya Buat Warriors Tapi kalau efisien Masuk 3 point Drive Wigins Drive Draymond bisa Sharing bola Itu bahaya Dan Kelemahannya lagi Adalah Sembali gue bilang si T.O nya Warriors T.O di Celtics Sometimes ada Good defense dari T.O nya Warriors T.O nya Warriors Oke Sometimes ada Good defense dari Celtics Sometimes juga Karena kesalahan sendiri Beberapa kali Liat Curry Berapa kali Asal passing Itu kayaknya Udah dibaca Sama si Boston Karena Setel di track Curry tuh Pastinya lu Kayak Asal-asal Jadi si Weakside Udah siap buat Intercept Dengan bola lambung Berapa kali Si Curry Melakukan itu Dan si Jalan Brown Dapat berapa kali Pass break juga Jadi Ya Ya tetep lah Tim Tim defense Boston Selalu Cari Apa sih Yang bisa gue lakukan Untuk ngetop Warriors nih Tim offense Dan secara Secara Offense Rebound Mereka luar biasa Gue bilang Berapa kali dapat Offensive rebound Membuat second change point Berapa kali luar biasa Si Boston Kalau gue tuh Teman-teman Gue ngeliat gini Curry itu ada di level Saat ini ya Curry itu ada di level Apapun yang lu lakukan Terhadap Curry Lu gak akan bisa jaga dia Jadi Jadi gue ada studiunya Sama Adrian tadi Yaudah Pick your poison Jadi dia lebih milih Kuatkan pertahanan Di pain area Atau di area deket ring Kalau kita Kalau gue liat Gue liat game 4 Kemarin tuh Udah ketat banget Jaga 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 Di gilir gitu Ganti-gantian Siapa jaga Curry Siapa yang paling bagus Jaga Curry Gue sempet liat Oh Jalen Brown Bagus jaga Curry Tapi juga bisa lewat Mau jarak sedikit pun Bisa diambil Lama Curry Bahkan Sampai dia dilanggar pun Ini tetep masuk Beberapa kali dilanggar Entah wasitnya liat Atau enggak Ada yang bilang Good no call Atau bilang Aduh harusnya call Dia jatuh Menurut gue Ada yang beberapa call Tapi gak ditiup Ya Curry itu sudah ada Di level itu sekarang Gue gak pengen Nyamain sama Jordan Tapi kalau dia Sudah jadi pemain hebat Gak bisa Lu pertahanan kayak apa Udah lah nih orang kita Yang penting yang lain Jangan deh Yang lain jangan Bikin Curry itu dari poin itu Menurut gue Jadi Nah ini nih Gue mau potong ya Sebentar ya Perbedaan lu ngomongin Karena ngomongin Jordan Si Keigo Bull Sama Warriors ya Yang gue bingung Steve Kerr ini Quarter kedua itu Curry lama banget istirahat Lu liat Jordan Kalau main Ah Betul Iya ya Itu Itu gue dari game satu Gue bilang ini Steve Kerr gimana ya Lu butuh curry gak sih Gitu loh Game satu dia Quarter dua Panjang banget Baru main Maksudnya momentumnya Lu dua puluh satu poin nih Quarter satu Game satu dua puluh satu poin kan ya Lu istirahatin Akhirnya kayak begitu kan Hampir tujuh menit Lapan menit gitu Gue rasa gini Gue setuju banget Dan yang mempertanyakan itu Bukan cuman lu mas Tapi orang seluruh dunia Gue rasa Maksudnya gini Curry itu adalah Pemain terbaik lu Curry itu pemain terbaik lu Dan Tidak ada lagi Pertandingan lain Dimana lu harus Memanfaatkan curry Sehabis-habisnya Sekarang gitu Ngerti gak lu Habis itu buat Yang lain mah Udah gak ateng Timnas Amerika Serikat Enggak gitu Yang lain juga ini Sekarang lu harus Nah itu gue Bukan hanya quarter dua Menurut gue Quarter empat Kadang-kadang juga Dia nganggur ya Iya makanya Udah pers aja Suruh dia cetak Seratus poin Kalau suruh seratus poin Gue rasa bisa Tukuri seratus poin Iya kan ini final gitu Gaspol aja dari quarter satu gitu Itu pertanyaan semua orang Menurut gue Kenapa dia duduk ya Siapa tau Steve Kerr nonton nih Lagi buat-buat pola nonton Kenapa sih Minimal Jamal lah Asisten pelatihnya Terus kasih tau Oh iya jamal Iya bisa-bisa Itu sih Itu menurut gue Terus kalau Kalau on defense Bener kata Dimas Tadi gue setuju juga Kuri Dan bukan hanya kuri Gue liat kemarin tuh Beberapa pemain Gary Payton juga Kalau gak salah Passing ke belakang Gak ada orang gitu Kayak udah mentok gitu Entah dia Nyalahin bola Nyalahin apa Passing ke ruang kosong Gak ada Tapi Kalau lu perhatiin juga Tapi gue rasa pasti keliatan Begitu pula Boston Celtics Gue ampe kesel bagaimana Beberapa kali Jason Tatum itu Passing itu Setengah hati ya Gampang banget dipotong Ngelop gitu Ya diambil gitu Kok gampang banget Ini nge-nge Ini passing ke yang Ada orang yang jaga gitu Yang gue inget Gue sampe Cepat Hanya udah empat kali nih Jason Tatum Gak tau Biasa liat lagi deh Ini turnover-nya Paling tinggi kok Empat turnover lagi Dia ngelewatin Lebron Sebagai pemain dengan turnover terbanyak Di satu seri Iya Itu udah satu game Dia empat turnover lah Pasti itu Passing itu segampang gue gitu Segampang gue melakukan kesalahan Setolol itu gitu Ini kenapa di passing ya Ma Jason Tatum ya Padahal jelas-jelas Ada orang di depannya gitu Kenapa di passing Jadi Ini membuat game itu Jadi gak enak gitu Walaupun Keduanya juga Relatif melakukan hal yang sama ya Si Jason Tatum Harusnya lu dengan Dengan Tim yang masuk final Maksudnya lu Minimize turnovers lah Gue juga ngeliat Wiggins Udah bagus intersef Akhirnya turnovers kan Iya Iya Memang Apa ya Maksudnya Lihat Igo Dola aja Marah saat defensenya itu Tapi saat turnovers Lu udah capek Gue tuh ngerasa Si Warriors tuh Kalo defense tuh Capek banget gitu loh Buat bertanggungsi Buat Nahan serangannya Boston Gitu dapet Lu jangan sia-siain gitu loh Lu dapet defensive rebound itu aja udah Bener gue ya Itu luar biasa Karena Offensive reboundnya Boston tuh Ih kacau sih gue bilang Siapa aja bisa rebound gitu loh Udah lu dapet defensive rebound Lu kasih kuri dulu deh Gitu loh Udah gitu loh Tenang Jangan Udah dapet defensive rebound Turnovers lagi Aduh sayang gitu loh Gue mau minta Persatu udah di Front courtnya gak masalah Gue mau minta pandangan lu berdua Skenario Skenario untuk Warriors nih Sebenernya menurut gue Segerhana Mungkin karena kacau dari game 1 Kacau dari game 1 ya Sebenernya Sesederhana ini Ini pemain paling saat ini Paling penembak Gitu Paling jago sedunia Ada di klub lu Di Warriors Optimalkan dia Udah mainin dia ke dia gitu Toh sebenarnya Ketika dia sudah Sampai dijaga 4 orang 10 orang 12 orang gitu Dia masih ada Clay Thompson Di titik ini Orang-orang Agak-agak ngelupain Clay Thompson gitu Terlepas dari Clay Thompson Juga tidak sewangi itu Beberapa game ini Tapi dia juga tetap berbahaya Menurut gue Itu Itu sebenarnya Premis awal Kenapa kita Memprediksi bahwa Warriors akan menang mudah Ada Curry Curry lu jaga kayak apa-apa Udah mentok Energi lu habis di Curry Lu akan membuka ruang Yang sangat terbuka Untuk Clay Thompson Nah itu tuh Gak begitu terjadi Menurut gue Di final ini Gimana menurut lu dia? Kembali kan ada Sebenernya satu sekuensi Yang akhirnya Karena mereka udah mentok tuh ya Curry semua lah Ini udah gak bisa Poinnya pasti Curry semua Terus akhirnya Si Jalen Brown sama Jason Tatum Ambil Curry Kasih aja ke Clay Di top kan Top ambil aja 3 poin masuk gitu kan Sebenernya kalau gue pribadi Melihatnya Yang bikin lengkap Squad ini tuh Andrew Wiggins Sebenernya Saat mereka trade Andrew Wiggins Gue langsung Bangsat Gue kayak Aduh si bangsat Kok bisa di kepikiran itu Karena kan waktu itu Lu kehilangan Kevin Durant Kevin Durant kan Komplit ya Tapi Orang tuh lupa Kalau kekuatan Kevin Durant Utama itu adalah Mid-range Dia tuh Mid-range-nya Mid-range master lah Salah satu terbaik lah Dan gue sampai sekarang Masih nyebut dia adalah The best offensive player Ever menurut gue Tapi saat lu Ganti itu dengan Andrew Wiggins gitu Dateng Trade sama Dianjino Russell kan Lu punya Satu pemain Wing yang Atletisnya Luar biasa Lu lihat dia drive Dulu Zaman di Kansas Zaman di SMA Dia ngetop disebut sebagai Perbaduan MJ dan LeBron Dia Drive spin Dang Drive spin Dang Kemarin ada sekali kayak gitu Drive spin Dia floater Dia drive dia kuat banget Yang pertama Lu punya offense itu Tambahannya Dan itu tidak dipunya Curry Sama Clay Dremont Gak ada pemain-pemain Wattemont kan gak ada Pemain seperti itu Dia punya Andrew Wiggins Kemudian Di defense Lu lihat Jason Tatum Gimana lawan Andrew Wiggins Pusing banget kepalanya Gue harus ngapain gitu Dia kuat banget Dan ini Melengkapi mereka semua Sebenernya Menurut gue Pelengkap terbesarnya Sebenernya Wiggins Dan Dan itu mempermudah Harusnya tugas Seperti Clay Tugas Dremont Saat Kayak kemarin lah Paling gampang tuh Kita lihat Sekarang ya Sekarang di game ketiga Dan game keempat Celtics tuh Ngambil Curry Sejak half court Half court tuh Udah dimasuk tuh Ditempel Satu Akhirnya ada Ada Pick Ada pick Satu orang Satu orang Supaya Curry Biasanya bakal ngincer Al Horford Atau Robert Williams Match up hunting Sejelek-jeleknya Dia ngincer Jason Tatum Kalau Dua pemen itu juga gak ada Dia ngincer Jason Tatum Saat Under Dia shoot Saat Hard show Dia langsung Passing tuh Ke Dremont Yang biasanya Set Dremont tuh Itu bebas banget Hidupnya mau ngapain Begitu dia masuk sekali Dribble Andrew Wiching's drive Kalau misalnya Kevin Looney Ada Kevin Looney Di bawah Clay Thompson Di corner Ya kayak gitu Harusnya mainnya Nah kemarin itu Kayak Sepanjang game Empat game ini Dremont tuh gak bisa Menjalanin itu Kayak Gue ngeliatnya Dremont ini yang Jadi masalah Sekarang Dremont ini yang Bahkan nyokapnya Ngetweet kan Gue gak tau Ini anak gue Kok bukan Entah dia kejebak Di libo Sebelah mana Tapi harusnya Anak gue Lebih bagus dari ini Dan itu yang Gue rasain Kayak Eh yolah Play kayak Biasanya aja Lu ngapain Yang game pertama Lu ngapain Dremont 12 kali Shoot gitu Lu ngapain Ngeshoot Lu selama ini Ngeshoot cuma Empat kali aja Happy Kenapa lu ngeshoot 12 kali pertama Terus foul Sekarang lu foulnya Lebih banyak Turnover Turnover itu kayak Ya yang kayak Dimas bilang Mentok itu Passing siapa ya Passing aja Ini apa Dremont Harusnya Jadi harusnya Emang Balik lagi ke awal Warriors itu harus Kembali ke Play mereka normal aja Karena mereka sudah Komplit Dan sekarang Gue yang menarik Akhirnya Steven kemarin kan Di game keempat Melakukan adjustment Ganti starter kan Autoporter masuk starter Gantiin tampon lu nih Jadi Ini kayaknya Upaya mereka untuk Narik Robert Williams Atau Al Horford Keluar dari pain Dan painnya Lebih terbuka Dan itu yang harus Kita tunggu lagi Apakah dilanjutkan Di game kelima Dan enam Tetap pakai Autoporter Buat starter Atau Balik lagi Kevon Karena Kevon pun Saya lagi ya Kevon salah satu Pemain yang underrated Underrated banget lah Bawa banget underratednya lah Soalnya Krusial Krusial tapi Tidak tercatat Di statistik Performa Kevon Mana mas Menurut lu mas Ya Gue setuju Dremond gak melakukan Karena Mungkin udah kebiasaan Kemistri bermain ya Dapat bola Ada yang Backdoor Sedangkan Si Boston Udah Udah apa ya Udah siap Dengan itu gitu loh Jadi Saat Dremond bawa bola Dia pegang bola Bingung Masa lu matiin bola Terus lu bingung Mau ngapain gitu loh Karena dia kebiasaan Di jam sebelumnya Dapat Bola dibel-bel Bisa langsung Backdoor anak-anak Si Klay lah Si Wigin Si Kuri Nah itu udah Diantisipasi oleh Boston Celtic Gitu loh Udah Ya ini final gitu loh Jangan lu anggap Ya Dremond bermain Tidak seperti Final NBA 2022 Nih saat ini gitu loh Jadi memang Kalau lu Ya bisa dibilang Dremond Adalah motor serangannya Motor defense-nya Warriors ya dia gitu loh Tapi di final Sepanjang 4 game ini Lu gak Nothing gitu loh Kalau kata anak jakso Lu nothing Memang Gak apa ya Gak sesuai lah Gak sesuai permainan dia Seperti biasa Mungkin kebanyakan Hoceh kali ya Mikirin hoceh An orang terus Jadi Ya Ya Dan Gue yang kerennya lagi Di Warriors tuh Gue ngerasa Si Gary Payton Ingat gak lu Yang di Corner dia udah kosong Tapi dia liat Kuri cutting Dia buat Kasih ke Kuri Nah itu yang dilakukan Dremond harusnya Gitu loh Enggak Ya Bukan gue nih yang syuting Ada Kuri nih Gitu loh Tapi dia masih bingung Mau ngapain gue ya Di final ini Menurut gue ya Si Dremond Tapi itu Boleh gak kita bilang bahwa Sorry gue potong mas Boleh gak kita Mengatakan bahwa Keburukan dari Kekurangan dari Warriors Maka artinya juga Equal Atau Artinya juga sama dengan Bostonnya bagus Dalam hal itu Dalam Dalam Membuat Warriors Menjadi begitu Gitu gak mas Bener-bener Iya Sangat bener Sangat bener Karena Ya itu gue bilang Motor serangan sebenernya Ada di Dremond Untuk membuka Space ya Bukan buat Ngolah ya Sembali lagi ya Dremond tuh Buat space Buat ruang Semua Diantisipasi Gitu loh Sama si Si Boston Pintarnya si Coach tuh Itu dia tau Sebenernya Ya Curry Lu tau loh Most up kayak gimana ya Yang kita bilang tadi ya Dremond Kalo udah dapet momentumnya Dia udah liat celah Segala macam Itu juga sangat berbahaya Buat Boston Gitu loh Makanya Boston Ya jarakin udah pasti ya Dremond jarakin udah pasti Dribble-dribble Saat dia Ya itu kemarin Oh Dremond memang bola Mungkin semuanya udah siap Hati-hati buat Backdoor cut Atau dia bisa hand up Segala macam Nah itu udah Diantisipasi sama Boston Jadi ya mungkin itu Yang buat Dremond Sekarang Jadi belum Belum keliatan ya Sisa tiga game nih ya Belum keliatan Ya kita liat lah Game kelima Apa dia bisa Dan game ketiga Yang fallout ya Iya Game ketiga Dia fallout Sekarang lebih banyak Turnover Eh lebih banyak fall Daripada poinnya Dan Nah gue Ngomongin dikit Tentang si Boston Menurut gue Si Jason Tatum Di Boston luar biasa loh Kalau lu liat Presentasi syutingnya ya Dan masuknya tuh Adrian Aduh kok gue bilang Si Tatum nih Masuknya Swiss semua ya Di Boston gitu loh Berbeda saat dia Main ke kandang gitu loh Rada-rada masih Ya 50-50 lah Tapi kalau di Boston Dia hampir Luar biasa sih Kalau gue bilang Oh maksudnya Main di kandang gitu Iya main di kandang Si Tentang tuh Luar biasa Tapi kalau Owe 50% lah paling Gue pribadi juga Seneng bagaimana Boston nih Tim yang Yang akhirnya Memadukan Pemain muda Dan pemain senior kan Tapi Lihat Jason Tatum Final pertama Umur 23 24 deh Dikasih Kepercayaan Segila itu loh Semua bola itu Harus running Through dia gitu Itu luar biasa Dan terlepas Jason Tatum Turnovernya berapapun Tetep dikasih bolanya Itu menurut gue kayak Wah Gila Maksudnya Gue gak tau Karena gue kan selalu Ngeliat ya Ime Udokan Ime Udokan Ini lama banget Di bawah Greg Popovich ya Dan Pops itu kan Memberikan kepercayaan Seperti itu Ke pemainnya gitu Dan Ini baru final pertama Yang Celtics Dan menurut gue Jason Tatum Menurut gue Kalau menurut gue pribadi Masih Underperform lah Daripada playoff-playoff Yang Seri playoff sebelumnya Tapi Lihat kepercayaan sebesar itu Wah Gue ngeri banget sih Maksudnya Ya Ini anak harusnya Bisa belajar banyak Kalaupun hasilnya Tidak Mereka tidak juara Harusnya dia belajar banyak Dan Celtics bisa bangun Fondasinya dari situ Tapi kalau Juara makin luah Makin Makin gila sih Jadi lu siapa yang juara Warrior sama Boston Dari Oktober udah sama Oke Oktober Coba kalau gue pasang Terus Banyak tuh Kalau prediksi Kita masih Masih 42 kali ya 42 atau 43 Cuma Cuma Pada titik ini tuh Kita gak nyangka Jalannya seperti ini aja Iya Dan Kalau lu Berdua tau ya Kedua tim nih Di playoff tahun ini Setiap abis kalah Game selesai pasti menang Ya iya Kalau sekarang hitungannya kayak gini Harusnya siapa yang menang Ya besok Celtics lagi Besok Celtics lagi Itu harus lagi Masih Celtics yang juara Selesai Celtics yang juara Gak pernah loh Jadi kemarin Celtics kan 7-0 After losing Itu Rekor terbaik Sepanjang playoff Warriors 6-0 Jadi kayak udah Uber-uberan aja Berdua Belum pernah kalah Dua kali beruntun Sejak Maret apa ya Kedua timnya Iya Ini ngeri banget sih Sip Balik lagi tadi Ketentang kesan gitu Kalau gue sih pribadi Pengen Pengen nyampein Ketika gue menikmati Final ini Gue kan gak mendukung Gak mendukung Warriors Tidak pula mendukung Celtics Tapi yang sulit Sulit gue lawan tuh Ketika mau nonton Ada kayak semacam apa Naluri bawah sadar Dia bilang Ah game ini gue pengen Sini menang Jadi Lu gitu gak Gue gak tau ya Soalnya Ketika gue bilang Gue pengen Celtics menang Dan itu tuh kebawa Atau misalnya Pas lagi mendukung Warriors Kenapa gini Itu yang membuat Game tuh kadang-kadang Berujung pada Ngeselin Ketika dia kalah Yang kita jagain Awal Bukan jagain Seseluruhan Kemudian juga Hal serupa terjadi Ketika dia Jadi menang Ketika Wah gue Kayaknya menang nih Misalnya quarter satu jalan Oh menang nih Kayaknya Celtics nya Terus akhirnya beneran menang gitu Wah keren banget nih Emang nih Jalen Brown Keren banget nih Si Derek White Semua jadi Jadi mengagumkan Game nya gitu Gue rasa Faktor itu tuh Cukup kuat di gue Gue gak tau Di lu gitu Tapi pada satu titik Dia jadi biasa aja Ketika gue Mengingat lagi Final-final NBN Gue tonton Setiap final Punya ketegangannya masing-masing Punya ngeselinnya masing-masing Ketika lu misalnya Dulu Dukung Lebron Sampai berapa 2016 Ketinggalan 1-3 Itu kurang menegangkan apa Sampai akhirnya Menang gitu Dan ini belum Belum ada di level itu Tingkat ketegangannya Bagi pendukung Cavs Saat itu menurut gue Jadi kalau buat gue Kalau ditanya Apakah ini mengesalkan Mengagumkan Biasa aja Ini tuh Campur aduk Di kepala gue Campur aduk Karena kadang-kadang gue pengen Oh Warioers ini Kayaknya menang Loh kalah Kayaknya Celtics Wah ini kalah gitu Jadi Jadi campur aduk gitu Gue Gue sedikit nambahin Ada Ada ini Ada Omongan dari Salah satu temen gue Ngomong Bahwa gini Lu tuh beruntung Kenapa emang Lu gak fanatik Atas satu tim Satu teman ini Karena Kalau itu tuh Lu bisa melihat Pertandingan tuh Lebih enak gitu Daripada kayak gue nih Sebeles tengah mati Kalau misalnya tim gue Dia fansnya Celtics gitu kan Jadi kalau Celtics Menang tuh Wah euforianya gila-gila Tapi kalau kalah gitu Udah bete ya Seharian gitu Dan lu gak kalahin itu Tadi Oh iya Gue bilang Oke 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 Kalau udah gini tuh Gak penting Ah gak apa-apa Wah euforianya kalah Kurimain bagus Gue gak penting Yang penting lu bisa menang Kalau udah dukung tuh ya Kalau saat final ya Udah kayak begini Lu udah gak ada ngomong Ah gak apa-apa lah Wah euforianya kalah Kurimainya yang bagus kok Eh gak ada Kalau ada Kalah Ya kalah Gue ada pertanyaan nih Gue ada pertanyaan Tadi gue kepincut Sama tadi pernyataan Adrian Bahwa Jason Tatum Pada usia semuda ini Sudah menghadapi Atau mengalami Tantangan Sebesar ini gitu Dan dia Kita bisa lihat Dia punya ruang Untuk berkembang Cukup besar gitu Cukup bisa gitu Apalagi kalau misalnya Tadi gue langsung kepikiran Apalagi kalau ketambahan Satu pemain gitu Yang Yang levelnya kurang lebih Sama-sama dia Atau sedikit Atau misalnya Misalnya bertiga gitu Ada satu lagi yang 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 hebat lah Tapi juga di titik ini Gue juga berpikir Masih mampu gak ya Si Tatum gitu Kenapa Gue berpikir begitu Karena Sekarang aja itu Dia melakukan Beberapa kesalahan Yang menurut gue gak penting Terus Masih Belum konsisten Kalau waktu di awal Dulu kita ngobrol Sama Adrian Adrian bilang Dan komentatornya juga bilang Ini overthinking nih orang nih Dan gue masih melihat Dia overthinking Sebenarnya di beberapa game Menurut lo Tatum Akan bisa berkembang lagi kah Atau Sebenarnya Dia harus Berjibahku sama dirinya dulu Sebelum dia Bisa naik level Ini pun udah tinggi levelnya Bisa seperti itu Atau Kalau misalnya dalam Kasus Andrew Wiggins Kalau Wiggins tuh Gue lihat Bisa jadi kebalikannya Tatum Wiggins itu Seperti yang dibilang tadi Juga di awal eksplosif sekali Sekarang itu gue melihat Dia tuh seperti menahan diri Dalam beberapa hal Dia sangat menahan diri Dia masih bisa Apa namanya Eksplosif Muldak-ledak gitu Muter-muter Kayak Vince Carter Itu bisa banget Tapi dia gak mau Yang gue lihat Dari Andrew Wiggins Seperti itu Gimana menurut lo Pertama Tatum lah Atau nanti bisa berkembang Ke pemain lain Ke Wiggins Atau siapapun Gimana dia Dimas Kalau gue ya Ya saat ini Ya lu masih Ini gue Jadi bandingin sama si Wiggins Wiggins sudah punya Berapa tim kan Sebelum ke Warriors Dia coba tim beruang Sedangkan Tatum Ya Dua tim berarti ya Sama Cash Dipindahin Nah si Tatum masih Maksudnya dia masih Di Boston gitu loh Dan Satu tempat Iya karirnya Mungkin ya karena Sistem bermain juga ya Kalau gue lihat ya Dari Dua coach ya udah ya Si Boston ya Selama dia main ya Brad Stevens Iya Dia dua Ya Tipe-nya sama kan Maksudnya masih disitu juga kan Brad Stevens kan Nah Di final Menurut gue ya Harusnya dia maintain saja ya Enggak Kalau dia berkembang lagi Mungkin nanti setelah Setelah Season ini Karena Ya Udah cukup lah Lu lakukan aja sekarang Kalau overthinking ya mungkin karena Pertama kali final ya enggak Tapi kalau secara skill Mental Mental Dia bermain Ya harusnya Ya udah Pas sih Maksudnya di final ini gitu loh Walaupun ya banyak turnover segala macam Tapi Ya memang lu Pemain yang dibutuhkan Di Boston Pemain yang Menjadi andalan Di Boston Ya memang lu harus Ya Lu yang kelihatan gitu loh Lu yang cetak point Lu yang defense bagus Lu yang sharing bola Ya memang lu yang harus kelihatan Karena lu Ya Starnya di Boston Jadi Kementerian sekarang di final ya Jangan diturunin gitu loh Jadi udah Stabilanya disitu Untuk Bisa sampai ngalahin Warriors mungkin Ya dengan Sampai sekarang sih Udah Cukup sih kalau gue bilang Tapi nanti Berkembang Sangat bisa Ya Next season gitu loh Cip Adian gimana Adian? Ini Ini jadi pertanyaan Terbesarnya sebenarnya Kalau dulu gue yakin Kalau dia bakal berkembang Terus Next season Kalau sekarang Kenapa gak yakin? Karena Untuk pertama kalinya Dia Mengakhiri musim tuh Di bulan Juni Sebelumnya kan gak tuh April, Mei gitu Sekarang Juni selesai gitu Jadi kan Off seasonnya juga Semakin kecil kan dia Semakin pendek Dan Gimana dia ngertasin itu Yang akan jadi pertanyaan ya Karena kan Sebelumnya kan Pasti punya waktu panjang Dia masih punya waktu Bahkan sempet Latihan sama Bapak Kobe Kan waktu itu sempet Jadi Punya waktu untuk itu Dan sekarang gak punya Dan mungkin Dengan squad yang Ini Inti ini Sangat mungkin Dan Ime Udoka Dan Boston ini Masih bisa Menurut gue ya Masih bisa Menguasai East tuh Sampai Empat musim ke depan Dan kalau kayak gitu Perkembangannya kayak apa Karena off season kan Semakin pendek Itu yang akan jadi pertanyaan Tapi kalau Kalau gue pribadi Ngeliatnya Ya itu tadi ya Overthinking pertama Tapi wajar Karena final pertama Tapi Dia dulu Duke ya Sama Coach K Selayaknya pemain Nasional kita Marquez Bolden Sudah sangat tangguh Harusnya mentalnya ya Jadi Semoga Gue harap Emang dia terus lapar Pernahki pernah Dimentori Kobe Juga harus lapar Dan terus Terus memacu dirinya Menurut gue sih Ya Gak ada Udah gak ada ceilingnya Memang Komplit Untuk sekarang ya Untuk pemain Usia 24 tahun First option Scoring Tapi juga Bukan last option Buat defense Jadi Ini sudah hebat Dan Dan akan menjadi Mengerikan Kalau dia Ada di jalan yang tepat Bahaya soalnya Kalau gak ada jalan tepat Bisa kayak Andrew Wigin Menurut gue Yang salah Bagi gue Adalah Timberwolves Menurut gue Karena Dan ekspektasi publik Terlalu tinggi Dari SMA Tinggi banget Di Kansas juga Masih oke Meskipun tidak Tidak kemana-mana Tapi oke First overall pick Dan sebenarnya oke-oke aja Dia average 20 poin per game Setiap musim Tapi publik tuh kayak Ah lu gak sejago itu Ah lu gak gini Ah lu gak gini lah Dan Timberwolves tuh kayak Tidak punya sosok yang bisa Melindungi Wigin Dari itu Gak apa-apa lu Gak apa-apa lu Gini oke Ini normal Dicoba diubah Dibantu Untuk merubah Mainnya gimana Gak ada Timberwolves Dan beruntungnya Trade itu terjadi Dan sekarang Wigin Mungkin tidak Seperti pemain SMA Yang kita lihat Kenal dulu Tapi Lihat dampaknya Sangat-sangat besar Udah punya kakak-kakak Pengasuh sekarang Kakak-kakak lagi Diomelin Dremont seharian Pusing bala Pilihan tim yang tepat Juga penting sih Karena Jadi Ya Jadi ngomongnya Memang lu Kelihatan jago Tapi Tidak berdampakan Itu ya Dia bilang gak berdampak Ya sama aja gitu Gak berkembang Tapi kalau tim Lu jago Tapi Dan berdampak Buat tim Apa kek Lu ngelakuin apa Dan lu semuanya Tim itu Jadi hebat Karena lu kan Jadi ya kelihatan Gitu Jadi Wigin kelihatan sebenarnya Cuma Gak Gak berdampak buat timnya Gitu loh Gitu loh Pas di Timberwolves kan Tapi jago Jago Masuk Laban menarik tuh ya So far di final Plus minus terbaik Plus minus tuh kan Angka statistik ya Dimana pemain tuh Saat masuk Timnya Lebih banyak poin Atau lebih Dikit poin gitu ya Plus minus terbanyak Di Warrior Dan di keseluruhan tim Adalah Kevin Looney Di Celtics Peyton Pritchard Lu kebayang gak Jadi harusnya mereka berdua Lebih banyak main aja Sebenernya gitu loh Iya Tapi Tapi kalau banyak main Nanti bahaya juga Jadi Mainset Momentumnya Pas harus masukin Itu memang Dilematis sih Ketika dia Kadang-kadang Pemain yang bagus banget tuh Justru pemain yang Minute playnya sedikit Karena memang Dia dibutuhkan Saat itu aja gitu Iya Menurut gue Gimana mereka Tapi saat kita Membandingkan itu Dengan aksi mereka Di lapangan ya Emang keduanya ini Bener-bener Kayak kalian bilang Berada di Waktu yang tepat Dan di saat Di timing yang tepat Gitu loh Saat main efisien Bener Meskipun Peyton Berjalan kita tahu Se bocil itu ya Iya Tapi lo liat Curry gak bisa kabur Dari dia gitu Dan Kevin Looney pun Sebaliknya gitu Saat dia Segede Dan mungkin Selamat itu Tapi Dia selalu ada Di posisi yang tepat Saat open Dia Offensive reboundnya Luar biasa Siap guys Gak kerasa nih Udah berapa menit Hampir 40 menit Satu lagi Terakhir sebelum kita tutup Yang edisi ini Ekspektasi lo Untuk final tahun ini Apa Maksud gue ekspektasi Itu bukan masalah Oh Warriors Juara 42 43 Atau Oh Celtics Akan ngasih kejutan Tapi ekspektasi lo Secara keseluruhan Impresi Atau kesan Yang pengen lo dapet Dari Dari final 2022 ini apa Sok Dimas Ya pemain Pemain yang Kayak Titan Williams Gue pengen tuh Ya bisa lebih berkembang lagi ya Karena Ternyata talentnya luar biasa Di tim ya Di tim ya Williams yang mana Williams 2 atau Williams 3 Yang 3 Yang 3 Yang 3 Secara Ya kan Dia lupa Gue mau ngomongin Secara tim kan Memang dia Ya dia starting five Dia dibutuhkan Tapi Eh secara tim Secara individu maksudnya Semua pemain kan punya skill Pasti di NBA Udah lah Nggak usah ngomongin itu ya Tapi secara tim Intinya lu dibutuhkan Walaupun lu jadi Kayak payton dari bench Tapi lu juga Diharapkan gitu Seperti yang Adrian bilang Ternyata efisiennya luar biasa Saat main gitu loh Untuk Warriors Si Po Belum keliatan banget nih ya Harapan dua Nanti dia bisa gantiin Kakaknya itu Semuanya Ya masih Mungkin ya Lu bisa ngelakuin Ngelakuin Semua skill lu Di regular season Dengan cukup Gampang Tapi di final Lu nggak segampang itu Untuk ngelakukan gerakan itu Gitu loh Nah Gue harap juga Dia ngebentuk itu Nantinya Sama gue intinya Pemain-pemain yang inilah Yang baru-baru Monongol ya Kalau Di Warriors itu Si Po Sama Ya apa ya Si Juniornya lagi Udah ya Cuma dia Iya Karena out photo Ya udah lama Potter udah lama Gary Payton udah lama juga Gitu loh Jadi Gue Sangat ngeliat itu Si Payton William Sama si Jordan Paul Tiga itu Mungkin nanti bisa jadi Bintangnya NBA Setelah final ini Harapan gue itu Terus Apalagi ya Coachnya juga Luar biasa Dua-duanya Bisa Adjustment-adjustment Dengan sangat cepat Ya itulah Hebatnya NBA Dengan seluruh Coaching staffnya ya Bisa sharing Segala macam Momentum Yang kelewatan Kan coach mungkin Kelewatan Tapi yang di belakang Semuanya Ngeliat gitu loh Itu hebatnya Gimana Adrian Gimana Ekspektasi Untuk Final 2022 Sisa tiga game Maksimal Dua game Paling dikit Semoga Game-nya tetap seru Dan gue berharap Beneran tetap ada Satu game lah Minimal Dan utamanya Elimination game ya Pendentuan Siapa yang Ketat nih Nanti itu ketat Itu sampai akhir Menurut gue Game ketiga kan Lu selisih 12 poin Masih 4 menit Tarik keluar semua loh Iya diganti Udah-udah Bos Bos Kenapaan sih Sabar Main dulu Dua menit Itu mengejutkan Juga sih Memang Ya dan gue harap Hal-hal kayak gitu Tidak terjadi lagi Karena kan Yaudah sisa Dua game ini Maksimal Eh tiga game ini Maksimal gitu Dan yang kedua Wasid ya Gue harap Wasid ini Ayolah Soalnya Albed kolnya Harus dikurang-kurangin Karena menurut gue Kayak kemarin tuh Yang terakhir Al Horford tuh Yang lawan Kuri Yang dicelang sama Celtics Menurut gue sih Tidak foul Tapi Wasid foul Dan replay kan Kayaknya bersih banget Gak ada kontak Dan Yang lebih ke Superstar call lah Itu buat Kuri Tapi Ya Semoga di kedepannya Juga semakin Semakin bagus Buat kedua belah pihak Karena kan Jadi Apalagi Yang mu sebel tuh Seringnya itu Wasid idea itu Jelek buat kedua-duanya Gitu loh Makin bete Lihat ya Jadi ini apa ini Wasid itu gitu loh Dan semoga itu Gak terjadi di sisa Tiga game ini Kalau Ya Ya itulah Gue berharap Berharap seru Dan gue sekarang sih Jujur aja Berharapnya sampai Game 7 sih Kalau sekarang Kalau sekarang Gue berharap sampai game 7 Karena kayak Jangan habis dulu lah Jangan habis dulu lah Gitu Ayo bales lagi Gitu Karena Emang Ngeri sih Kedua belanya itu Ngeri Karena Sekali lagi Gue kutip Kevin Durant This is a high level Of basketball Dan kita Beruntung banget Ada disini Menurut gue Jauh banget Levelnya dari Dua game Eh sorry Dari final tahun lalu Saat si Bucks Lawan Suns gitu Jauh Ini jauh levelnya Bahkan Saat Lakers juara Juga jauh Level permainannya Tapi Seperti yang Lu Kang Inden tadi bilang Di awal Warriors Tampak belum Memeras Tenaga Startingnya itu Sepenuhnya Kita inget gak Waktu Final 2020 Di bubble Jimmy Butler Yang saudara menongkrong Aduh capek banget Gue Kayak gitu harusnya ya Harusnya kayak gitu Semuanya Gue harapnya kayak gitu Misalnya Sepuluh pemain Itu main At least 38 menit Atau 42 menit Setidaknya kayak gitu Dan itu yang gue harapin Di sisa game yang ada Oke Sip Makasih Adrian Makasih Dimas Kalau gue boleh namanya Sikit Kalau ekspektasi gue sih Gue selalu melihat NG ini sebagai hiburan Hiburan Jadi kayak nonton Bioskop Kayak nonton film keren Mudah-mudahan Hasilnya tuh Hasil akhirnya Atau penutupnya tuh Memuaskan Jadi Entah jagoannya mati Atau penjahatnya Kalah Tapi Kita tuh Anjir-anjir keren banget ya Keren terlepas Siapapun yang menang Kalau gue sih Dan juga Setuju sama Dimas Tadi Mudah-mudahan ke depan Setelah final ini Muncul nama-nama baru Yang kemudian jadi Wajah-wajahnya NBA gitu Misalnya Wiggins Kemudian Wiggins Mulai Wah Wiggins Mulai jadi Lebih sering lagi Menonjol Dibanding misalnya Treyang gitu Karena Kadang-kadang Seperti kata Adrian juga Wiggins itu Ya 20-20 terus Poinnya Tapi Yang kita salahkan Yang harus kita Yang rasanya Masih bisa kita salahkan NBA sih NBA gak mau Menyoroti itu Berlebih gitu Yang disorotin ya Orang-orang ada soalnya Orang-kadang ada Betul Masuk akal Bisa jadi Itu sih dari gue Terima kasih banyak Adrian Terima kasih Dimas Nanti mungkin ada satu lagi Setelah final Setelah keluar juaranya Kita masih Ngobrol lagi tentang ini Mudah-mudahan ada hal yang Jauh lebih menarik Kita bahas Di Men Basket Podcast Sip Itu dia Mas Seperti biasa Ini kapan tayangnya nih Ini kapan tayangnya nih Gue harap sih Hari ini ya Hari ini tuh hari apa sih Sandai Minggu Oke Jangan lupa Subscribe channel Main Basket Podcast Yang biasanya Tayang Yang selalu tayang hari Jumat Sekarang tayang bebas Kecuali ada edisi spesial Kayak gini Karena ini lagi ada Final NBA Jadi kita banyak edisi spesial Sip Sharing lah video ini Ke teman-teman kalian Terus komen-komen juga Kalau Mau bahas tentang apa Di kolom komentar Oke Sip Sampai jumpa Terima kasih semuanya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.